Guna meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Bangka Tengah, Kantor BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar sekolah lapang iklim bagi penyuluh pertanian lapangan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu pagi 27 Oktober 2021. Kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan dikelat di Balai Benih Ikan Kabupaten Bangka Tengah. Sebanyak 50 orang PPL Kabupaten Bangka Tengah mengikuti Sekolah Lapangan Iklim Tematik yang digelar oleh Kantor BMKG di Balai Benih Ikan Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu pagi 27 Oktober 2021. Sekolah Lapangan Iklim ini bertujuan memberikan pemahaman kepada penyuluh pertanian lapangan sebagai solusi adaptasi perubahan iklim dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Nantinya para PPL akan memberikan informasi kepada petani terkait informasi potensi iklim dan cuaca. Sekolah Lapangan Iklim itu patut dan tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada penyuluh yang mana penyuluh itu kan sebagai interface atau tantara kepada petani. Karena tidak mungkin BMKG itu menyangkau petani satu persatu tanpa kami menggunakan interface penyuluh ini. Jadi penyuluh ini kami tingkatkan pemahamannya atau literasi dari BMKG terhadap cuaca dan iklim yang mana mereka nanti sudah paham. Jadi karena apa? Karena banyak impu BMKG ini yang mengandung bahasa teknis jadi agak sulit dipahami. Jadi kaitan informasi impu-impu cuaca, iklim, baik bulanan, baik peringguan, baik peringguan, baik peringguan, atau musim. Nah itu kami sampaikan mungkin. Sekolah Lapangan Iklim disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengingat perlu adanya inovasi dalam pengembangan informasi pertanian dan seiring dengan program kerja bubati dan wakil bubati Bangka Tengah. Harapan ke depannya kita memang menginginkan petani kita bisa lebih canggih. Canggih dalam semua aspek mulai dari menikapi perubahan-perubahan cuaca, menikapi perubahan-perubahan kondisi tamah dan sebagainya. Ini dimulai dari para sekolah lapangan ini. Dan kami sangat terima kasih sekali kepada BMKB Boba ini yang menginisiasi mulai dari tingkat pusat-pusat provinsi sampai Kabupaten dan Bangka Tengah menjadi salah satu yang terpilih. Dan makanya kita terpilihkan semua para penyuduh-penyuduh agar mereka lebih cepat paham dan bisa cepat menginformasikan kepada para petani. Ini yang kami harapkan. Sehingga sejalan dengan visi-visi bubati kita yang terbaru lah untuk meningkatkan produksi dan protokitas di Bangka Tengah. Diharapkan melalui inovasi ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Bangka Tengah dengan demikian kesejahteraan petani meningkat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Dari Kabupaten Bangka Tengah